Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten Filsafat 101 Bersama Pembicara yang Tidak tergantikan Sampai menir ini Yaitu Al-Ustad Kustad Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di beda malam ceritanya Udah malam ceritanya kan gue udah ganti baju Gue gak pulang-pulang Masih Belum ada kontradiksi yang benar Masih Masih apa namanya ini Masih Logis gitu Pake prinsipnya Kontradiksi Aristoteles Walaupun belum tentu benar yang logis itu ya Yang logis Belum tentu benar Yang benar Belum tentu logis Iya Faksinya Aristoteles Iya Betul kan Nah hari ini Kita mau bicara Masalah yang belum tentu logis Tapi dianggap benar Apa tujuan itu? Yaitu Mempercayai Tuhan dan agama Biasa Ustaz Ari Kita kan disini mencoba Mencoba mengungkap Mitos-mitos gitu ya Bahwa orang belajar filsafat itu Cenderung anti agama Tidak percaya dengan Tuhan gitu Tetapi Di sisi lain juga Tradisi agama tertentu Juga melahirkan filsafat tertentu Iya kan Gereja melahirkan filsafatnya Dan juga Perkembangan peradaban Islam Juga melahirkan Pemikir-pemikir Dan aliran-aliran filosofinya juga gitu Banyak contohnya Terutama di Masa Abasyah ya Mulai Begitu pesat kan Perkembangannya waktu itu Betul hikmah Betul Nah Itu yang mau kita Jelaskan disini Seperti halnya Frederick Nietzsche bilang Benar gak? Nietzsche Nietzsche Frederick Nietzsche Mengatakan bahwa Gara-gara Martin Luther Orang Eropa yang Tadinya Sudah tidak bertuhan Jadi bertuhan lagi Hmm Karena kritiknya itu ya 95 tesis itu Betul Pasti Al-Ustadz Lebih Paham Daripada saya Silahkan Waktu dan tempat Saya persilahkan Al-Ustadz Iya Kalau tadi mulai dari Martin Luther kan Martin Luther Mengkritik gereja katolik Lewat 95 tesisnya kan Dan Coba kasih sampel lah 5 Gue boleh coba 2 Satu atau 2 Tesis pertamanya kan Sesali Sesali dosamu Nah itu yang kemudian Menjadi kritik Kebetulan memang Proses si penyesalan dosa Di Ya mohon maaf Di gereja katolik kan Ada semacam Dalam tanda petik Tawassul Atau perantaranya kan Melalui seorang rohaniwan Yang menggunakan Pengakuan dosa Dan itu Dijaga sangat erat Bahkan ketika seorang Aparat hukum Atau proses Peradilan Di meja hijau Meminta seorang rohaniwan Untuk bersaksi Yang gak boleh juga Pengakuan dosa itu Private Langsung ke Tuhan yang maha Esa Nah Tapi Sebenarnya kan Di dalam filsafat itu Ada cabang Filsafat agama Yang mencoba Mengevaluasi secara kritis Berbagai konsep agama Cuman kan yang jadi Underline Yang perlu kita garis bawahi Bahwa Seringkali Para filsafat agama itu Menggeneralisasi secara berlebihan Atau Menganggap Kualifikasi satu agama Berlaku pada agama yang lain Tunggu dulu Tunggu dulu Kayaknya pertama Ini filsafat ini punya Cabang untuk semua urusan Kayaknya Politik ada Agama ada Segala macam Segala urusan ada Ini tolong dikonfirmasi Yang kedua Apa bedanya Filosof bidang agama Dengan ulama Dengan pemuka agama Silahkan waktu Saya persilakan Filsafat punya banyak cabang Karena memang dia menjadi Induk dari Inmu pengetahuan Jadi sangat wajar Kalau dia punya Banyak Kantor-kantor cabang Dalam tanda petik Yang mengurusi agama Ketuhanan juga ada Filsafatnya sendiri Nah kedua Misalnya Apa bedanya Filosof agama Dengan pemuka agama Ya Sebagian Filosof agama Ada yang Pemuka agama Dan sebagian Pemuka agama Ada yang menjadi Filosof agama Tapi tidak Semua filosof agama Itu harus Pemuka agama Di Monash University Di Melbourne Di pinggiran kota Melbourne Itu Ada seorang Ateis besar Yang menjadi Filosof agama Pemuka agama Tapi itu ada Dan dia seorang Ateis Orang yang sangat Humble Dan Dia ateis Besar Di tradisi Keagamaan Tertentu Jadi Sebagian Filosof agama Itu Pemuka agama Tapi Juga Sebagian ateis Kalau Pemuka agama Jelas Teolog Mereka Percaya Pada iman Tertentu Dan kemudian Mencoba Menjustifikasi Iman itu Menggunakan Logika Menggunakan Filosofat Dan Berargumen juga Dalam koridor Filosofat agama Dan Filosofat ketuhanan Kalau Filosofat agama itu Mencoba Mengevaluasi secara kritis Konsep-konsep Keagamaan Kalau Filosofat ketuhanan Mencoba Mengevaluasi secara kritis Konsep-konsep ketuhanan Yang sangat Beragam Eskatologis itu Salah satu cabang Juga Dalam Kalau itu Tentang Misalnya Kehidupan selamati Apa yang terjadi Itu Eskatologi Itu sebenarnya Bagian dari teologi Oh bukan dari Filosofi Bukan Bukan Karena basis dari Eskatologi itu adalah Tekst-tekst Kitab suci Kalau sebuah agama Memang ada Kitab suci nya Problemnya kan Tidak semua agama Punya kitab suci Dan tidak Semua hal Yang kita anggap Agama itu Punya konsep ketuhanan Contohnya gini Di Indonesia Orang menganggap Buddhisme Sebagai agama Di Nepal Dan di China Dia tidak dianggap agama Apa Cara hidup Oke The way of life Sehingga dalam Konteks buddhismo Ya mohon maaf Tidak ada konsep Spesifik Soal ketuhanan Siddhartha Gautama itu Adalah contoh Historis Bahwa seorang Manusia seperti kita Bisa mencapai Kesempurnaan Ketika Sudah bisa Melepaskan diri Dari Penderitaan Dari sengsara Itu buddhismo Nah di Indonesia Itu dianggap agama Kongucu Misal Konfusianismo Betul Kongucu Ini buru kan Di China kan Dia sebenarnya Etik Cara hidup Di Indonesia Setelah era Gusdur Dan di era Soekarno dulu Dianggapnya Sebagai agama Tao juga Begitu Sebenarnya Itu Cara hidup Nah di Indonesia Dianggap agama Justru Nah yang naif Kan gini Agama-agama Asli Nusantara Diturunkan Derajatnya Menjadi aliran Kepercayaan Dan sebagian Ada yang punya Kitab suci Sebagian ada yang tidak Sebagian ada yang punya Ritual tertentu Sebagian hanya Menganggap Cukup percaya Pada eksistensi Tuhan Yang Maha Esa Cukup ingat Cukup eling Waspada Itu cukup Gak perlu ada ritual Gak perlu ada ibadah Nah kerumitan-kerumitan Kayak gini kan Padahal Enam agama Yang diakui pemerintah Semuanya agama impor Dan dari Tiga agama Samawi Agama langit Ada satu yang Tidak diakui pemerintah Meskipun boleh berpraktek Yudaisme Atau agama Yahudi Itu kan bagian Dari monoteisme Tapi Tidak diakui Sehingga ada Seorang dosen Di Menado Dosen fakta Sukum Convert Dari Kristen Protestan Menjadi judaism Dia Dia mendapatkan izin Mendirikan bangunan Sinagok Di kota Timohon Di luar kota Menado Tapi untuk mengubah KTP-nya Menjadi Yudaisme Tidak bisa Karena tidak diakui pemerintah Nah Filsafat agama ini Perlu kita baca Secara lebih cermat Dan secara lebih kritis Karena ketika Seorang filosof agama Mengkritik Mengevaluasi Atau menganalisis Agama Kita harus tahu Duduk perkaranya di mana Ini dia lagi ngomong agama yang apa Sama halnya Seperti kita baca Karl Marx Mengatakan Misalnya agama itu Candu Ya mohon maaf Agama mana yang dimaksud Jelas pada saat itu Misalnya Karl Marx Mengkritik Gerece Katolik Misalnya Sama seperti Mati Uter juga Ya kalau Si Apa Namanya Slavoj Zizek Mengatakan bahwa Kalau Karl Marx Bilang Religion Is the opium Of the people Nah kalau kata Zizek Enggak The people Is the opium Itself Jadi Candu itu sendiri Seperti kalau kita baca Nietzsche Nietzsche baik-baik Yang dia maksud Tuhan telah mati Itu adalah Tuhan dalam konsep Ye monaf Katolik Tapi ada Ada teks-teks Nietzsche Yang mengapresiasi Islam Tapi dia nyebutnya Bukan Islam Dia nyebutnya Muhammadism Ya Muhammadism Sama Weber juga Nyebutnya Nah Sehingga kita perlu Lebih kritis Lebih hati-hati Kalau membaca Teks Kesafat agama Kita harus tahu Duduk perkaranya Ini agama yang main Maksud Oh Sespesifik Itu ya Iya dong Kalau enggak Nanti orang Jadi overgeneralization Itu jadi Susah pikir lagi Menggeneralisir Seolah-olah Yang terjadi Pada satu agama Terjadi juga Pada semua agama Gitu Ya berarti kan Agama ini Apakah wisdom Kalau wisdom kan Harusnya universal Ya ada beberapa Aspek dari agama Yang punya sisi universal Misalnya Cinta kasih Komitmen pada Keadilan Tapi ada juga yang spesifik Misalnya ritualnya spesifik Orang Islam Ibadahnya beda Dengan orang katolik Protestan Bahkan katolik Protestan saja Misalnya Ada banyak hal Yang berbeda Nah di dalam Islam Juga banyak hal Yang berbeda Sunni Siah Itu juga berbeda Sehingga ada Sisi agama yang universal Ada yang Partikular Komitmen pada Ketuhanan Sama Sama ada Tapi tidak di semua agama Karena enggak semua Agama Yang dianggap agama Itu punya konsep ketuhanan Nah itu Jadi lebih Dalam Tanda petik Itu agak tricky Sebenarnya Kesahpatan agama Kenapa maksudnya tricky itu Karena Seringkali Para filosof agama itu Tidak cukup eksplisit Mengakui Bahwa agama Yang sedang Dia evaluasi Hanya merujuk Pada satu Atau beberapa Konsep Tapi pengen Menjeneralisir Bahwa semua agama Punya pola yang sama Betul Atau punya features Atau punya tampilan yang sama Padahal kan Enggak begitu juga Sehingga ketika Orang baca Marx Misalnya Seolah-olah Orang Percaya begitu saja Bahwa Marx Sedang mengkritik Semua jenis agama Atau ketika Membaca Nietzsche Seolah-olah Nietzsche sedang membunuh Semua Tuhan Dalam Dalam semua agama Padahal enggak Nah Perumitan-perumitan ini Yang seringkali Menggoda Awam Yang baru belajar Fisafat Untuk Menggeneralisir Secara berlebihan Duduk perkaranya Beda Nah dalam Fisafat agama Ada satu problem Klasik Yang sebenarnya Mengganjal Dan itu sering dipakai Dalam Dalam debat Fisafat agama Maupun dalam Logika Ada namanya Problem kejahatan Atau The problem of evil Sederhananya itu Mau bilang Jika Tuhan Maha baik Maka Mengapa Masih ada Kejahatan Di buka bumi Nah itu seringkali Dimainkan Jadi Bukan hanya permainan Dalam logika Tapi juga dalam Fisafat ketuhanan Yang Kalau Orang yang Mengucapkannya Itu seorang Ateis Dia punya Tendensi Untuk Meruntukkan Berbagai Sifat Tuhan Yang Mahamudia Nah kebetulan Kebanyakan Orang Fisafat Indonesia Belajar Logika Hanya berhenti Pada Kayak diskusi Kita di Fisafat Tuhan Sebelumnya Hanya berhenti Pada Aristoteles Sehingga Terjebak Pada Prinsip Non Kontradiksi Dan Prinsip Excluded Middle Tengah Keluaran Itu Tadi Sehingga Ya seolah-olah Ini Sifat Tuhan Yang Maha Segala-galanya Itu Tidak Logis Padahal Lo tadi Udah Bilang Di awal Tidak Logis Itu Belum Tentu Tidak Benar Karena Kita Pernah Bahas Dalam sesi Fisafat 101 Tentang Logika Bahwa Profesor Graham Priss Membedakan Antara What is True Dengan What it Is To be True What is True Adalah Kebenaran Secara Umum What it Is To be Kalau kita Menggunakan Kacamata Pandang Dialetea Bahwa Some Contradictions Are True Sebagian Contradiksi Itu Ada yang Benar Meskipun Ada yang Salah Maka Problem of Evil Itu Tidak Jadi Masalah Dan Uniknya Gue baru Sadar Berapa Waktu Belakangan Kenapa Umat Islam Tidak Pusing Dengan Problem Kejahatan Ya Karena Kacamata Pandangnya Tadi Dialetei Misalnya Yang Kalau Di Tradisi Sihah Itu Peristiwa Karbala Dimana Cucu Kesayangan Nabi Itu Dipenggal Lalu Keluarga Anggota Keluarga Yang Lain Dan Pengikutnya Itu Dibantai Di Pandang Karbala Di Irak Ya Itu Biasa Aja Itu Kontradiksi Yang Benar Aja Bahwa Baik Dan Buruk Itu Itu Kacamata Pandang Manusia Dari Kacamata Pandang Divinity Atau Ilahiyah Semuanya Baik Tergantung Kita Mau Zoom Out Atau Enggak Keburukan Hari Ini Punya Hikmah Kira-kira Gitu Tantangannya Problem Of Evil Nah Tapi Problem Of Evil Dibahas Secara Serius Para Para Filosof Yang Background Keyakinannya Misalnya Katolik Dan Protestan Gue Pikir Itu Karena Terjebak Pada Prinsip Non Kontradiksi Dan Ilmu Pengetahuan Renesan Dan Lain Lain Itu Juga Karena Ada Masa Gelap Doktrina Si Gereja Dan Negara Yang Bersekongkol Itu Makanya Orang Mulai Masuk Ke Era Pengetahuan Di Eropa Kemudian Ternyata Pengetahuan Itu Apakah Baik Ternyata Ketika Di Zoom In Mereka Menghasilkan Kolonialisme Menghasilkan Apa Namanya Eksploitasi Menghasilkan Lain-lainnya Dan Apakah Itu Buru Enggak Juga Dan Ternyata Muncul Konsep Komunisme Dan Lain-lain Yang Muncul Berbagai Macam Negara Lain-lain Jadi Cara Melihatnya Sudah Helicopter View Tidak Menara Gading Tidak Lagi Berada Di Satu Sisi Baik Dan Buruk Nah Berarti Kalau Kita Belajar Filsafat Agama Dan Filsafat Ketuhanan Apakah Ini Akan Membuat Kita Mampu Untuk Menemukan Tuhan Mana Yang Paling Benar Dan Agama Mana Yang Paling Benar Kan Seperti Itu Perdebatan Yang Muncul Ulama Ini Bantai Si Perdita Ini Kan Banyak Tuh Di Youtube Youtube Tuh Ya Gue Tidak Usah Nyebut Namanya Lo Semua Pasti Tahu Siapa Yang Gue Maksud Agak Mirip Mirip Juga Mereka Bentuknya Apakah Apakah Dengan Belajar Filsafat Agama Itu Memungkinkan Untuk Menghadirkan Kebenaran Yang Mana Inilah Kebenarannya Bisa 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 Asal Dari Awal Kita Sudah Sadar Bahwa Ketika Kita Membaca Satu Teks Dalam Koridor Filsafat Agama Kita Harus Sadar Bahwa Ini Menyasar Pada Satu Atau Beberapa Agama Bukan Pada Semua Agama Nah Dengan Begitu Kita Bisa Memilah Dan Memilih Apakah Konsep Keagamaan A Dan Konsep Ketuhanan A Memang Cocok Untuk Kita Atau Tidak Nah Problemnya Mahasiswa Filsafat Di Tingkat Satu Atau Tingkat Dua Itu Cenderung Tergelincir Pada Generalisasi Yang Berlebihan Bahwa Teks Dalam Filsafat Agama Itu Berlaku Umum Tidak Berlaku Khususus Sehingga Itu Justru Melemahkan Niat Si Mahasiswa Filsafat Misalnya Untuk Mencari Konsep Keagamaan Dan Konsep Ketuhanan Mana Yang Paling Cocok Untuk Dirinya Sendiri Nah Dan Juga Manfaat Kalau manfaat Positifnya Belajar Filsafat Agama Itu Orang Orang Menjadi Lebih Plural Dan Menjadi Lebih Toleran Walaupun Toleran Sendiri Punya Paradox Paradox Yang Berupa Tidak Ada Tolok Ukur Yang Objektif Untuk Toleransi Toleransi Bagi Ari Tentu Beda Buat Kustan Beda Buat Ari Itu Paling Tidak Jadi Harus Diawali Dengan Kesadaran Bahwa Teks Filsafat Agama Itu Berlaku Khususus Kenapa Orang Bisa Menjadi Atheis Ketika Belajar Filsafat Agama Balik lagi Dan Dia Menjadikan Membicarakan Agama Terus Padahal Jangan-jangan Makin Tahu Agama Makin Gak Percaya Atau Gini Gue Dulu Waktu Ngejar Karakter Building Religions Di Satu PTS Gue Bila Gini Kalau Anda Kecewa Pada Satu Konsep Keagamaan Yang Diajarkan Pada Kamu Sejak Kecil Jangan Kamu Terburu Buru Jadi Atheis Gue Bikin Analogi Gini Kan Lo Kemahasiswa Ketika Kamu Kecewa Pada Seorang Lawan Jenis Kamu Kan Tidak Terburu Untuk Menjernalisir Memutuskan Menjadi Seorang Homoseksual Atau Non Sex Atau Non Sex Sama Sekali Hermaphrodit Gitu 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 Cuma Marilyn Manson Yang Misalnya Gitu Karena Mencopot Tulang Tulang Iganya Kan Jadi Kekecewaan Pada satu Konsep Keagamaan Jangan Dijeneralisasi Menjadi Ateis Sama Seperti Kecewa Pada Seorang Lawan Jenis Jangan Jangan Dijeneralisasi Menjadi Homoseksual Atau Non Sex Atau Non Sex Tadi Nah Jadi Belajar Fisafat Agama Harus Diawali Dengan Kesadaran Awal Itu Tadi Bahwa Ini Hanya Berlaku Khusus Nah Akan Lebih Baik Ketika Kecewa Pada Satu Konsep Dan Praktik Agama Mencoba Melihat Konsep Dan Praktik Agama Yang Lain Dian Sastro Misalnya Budian Contoh Yang Bagus Bahwa Papanya Budis Namanya Katolik Dia Besar Sebagai Katolik Tapi Mencari Dan Menghayati Beberapa Agama Dan Berlaku Pada Islam Dan Itu Konsisten Itu Proses Pencarian Yang Pergelutannya Pasti Luar Biasa Dan Kebetulan Dia Satunya Fisafat Hukum Awalnya Hukum Kemudian Tidak Diselesaikan Pindah Kefisafat Pindah Jurusan Pindah Agama Pindah Agama Bukan Gara-gara Rocky Gatau Tapi Dian Sastro Katanya Dulu Asistennya Tommy Awui Oh iya Tapi skripsinya Sama Rocky Tommy Awui juga Nggak salah Arti Kecewa Sama Pak Tommy Hari Yang Ngomong Pak Tommy Bukan Gue Ngomong Tommy Awui Itu Idola Gue Autentik Nah Itu Contoh Pergulatan Yang Menurut Gue Positif Banget Proses Pencarian Panjang Nah Hal yang Seperti itu Yang Gue Temuin Dari Misalnya Teman-teman Yang Belajar Pesahabat Agama Dan Pesahabat Ketua Anang Kemudian Dalam Tanda Petik Agak Norak Mengkritik Banyak Agama Emang Lu Baca Berapa Banyak Kitab Suci Kan Nggak Juga Kecuali Lu Baca Banyak Kitab Suci Lu Jelas Satu Satu Lo Kritik Tafsir Nya Gue Angkat Empat Jempol Nah Itu Yang Yang Nggak Kelihatan Ini Semacam Euphoria Yang Membuat Orang Jadi Norak Ketika Menyelesaikan Satu Teks Pesahabat Agama Teks Pesahabat Tapi kan Di dalam Diskursus Keilmuan Filsafat Agama Pasti Terpengaruh Dengan Cara Pandang Eropa Ya Maksudnya Yang punya Traumatik Terhadap Sebuah Sejarah Keagamaan Padahal Eropa Benua Biru Itu adalah Satu-satunya Benua Yang Tidak Melahirkan Agama Besar Impor Semua Itu Kritik Haji Agus Salim Ketika Diundang Oleh Siapa Salah Satu Indonesian Itu Gue Nginget Kahin Apa Siapa Untuk Ngajar Di Cornell Tahun 50 Tahun Tahun Sekitu Tahun 50 Pak Ben Masih Mahasiswa Mahasiswanya Kahin Mahasiswanya Agus Salim Nah Itu Kritik Agus Salim Bahwa Eropa Tidak Melahirkan Agama Musar Tapi Kenapa Ketika Teks Teks Pesahabat Keagamaan Itu Justru Didominasi Oleh Para Pemikir Eropa Kenapa Gue Gak Tau Apa Karena Petrus Membawa Ajaran Nasrani Ke Eropa Gue Gak Tau Itu Paling Banyak Produksinya Disitu Nah Asia Sebaliknya Itu Kan Banyak Melayakan Agama Agama Besar Agama Mainstream Agama Agama Mainstream Apalagi Kalau kita masukkan Timur Tengah Sebagai bagian Dari Asia Yang Indi Juga Lebih Banyak Lagi Indonesia Juga Banyak Cuma Uniknya Terpinggirkan Dan Dianggap Turun Kasta Menjadi Aliran Kepercayaan Saja Tidak Menjadi Agama Besar Nah Sekarang Problematikanya Dalam Politik Soal Agama Ini Juga Menjadi Sebuah Apa Sebuah Instrumen Kekuasaan Kita harus Akui Karena Hampir Mungkin Tidak ada Pemilihan Pemilihan Yang tidak ada Isu Agamanya Apakah Ini Dukung oleh Partai Yang Non Agamis Didukung Ini Nah Kenapa Di dalam Politik Menurut Al-Ustar Al-Kustan Al-Firdaus Ya Ini Bisa Menjadi Sebuah Instrumen Kekuasaan Gitu Ya Padahal Kan Tadinya Di dalam Filsafat Kan Melihat Agama Ini Sebagai Sebuah Bentuk Apa Ya Tamasya Pikiran Ya Tamasya Spiritual Di dalam Politik Ini Ceritanya Menjadi Beda Politik Indonesia Bahkan Di banyak Daerah Amerika Latihan Apalagi Di Amerika Kanada Misalnya W.A.S.P White English Action Protestan Ya Itu Unik Dalam Konteks Indonesia Kan Di Satu Sisi Politik Identitas Selalu Bermain Untuk Kandidasi Presiden Atau Gubernur Atau Kepala Daerah Yang lain Tapi Di saat Yang bersamaan Partai-partai Politik Bercorak Keagamaan Tidak Laris Nah Itu Juga Pertanyaan Dua Apakah Dengan Ini Isu Muncul Terus Ini adalah Tanda Bahwa Masyarakat Kita Ini Sangat Beragama Enggak Juga Sebenarnya Kalau Sangat Beragama Kan Seharusnya Partai Bercorak Keagamaan Jadi Tiga Besar Seperti Di era 55 Masyumi Jadi Lebih Beragama Orang Zaman Masyumi Dalam Konteks Politik Identitasnya Nah Apalagi Misalnya Masyumi Suaranya Menyebar Sementara PNI Terkonsentrasi Di Jawa Khususnya Jawa Tengah Dan Jawa Timur Nah Gue Gak Tahu Ini Fenomena Apa Yang Jelas Politik Identitas Kalau Gue Memahaminya Gak Kebanyakan Orang Politik Identitas Gue Memahaminya Orang Membangun Kerja Sama Politik Tidak Menggunakan Instrumen Partai Politik Tapi Menggunakan Kesamaan Keagamaan Kesukuan Dan Yang Lain Karena Instrumen Partai Politik Ini Teknologi Asing Buat Orang 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 Ini Nah Itu Yang Menjelaskan Definisi Politik Identitas Kayak Tadi Bahwa Orang Bekerjasama Dalam Perebutan Kekuasaan Di Luar Koridor Partai Politik Yang Membuat Di Satu Sisi Partai Politik Keagamaan Ini Tidak Laku Tapi Kandidat Yang Menjual Identitas Keagamaan Itu Bisa Menang Atau Hampir Menang Nah Belum Belum Lagi Misalnya Bicara Soal Tirani Minoritas Di Indonesia Misalnya Kita Tahu Misalnya Media Yang Bercorak Keagamaan Sudah Sangat Minim Tidak Seperti Daerah Soekarno Demokrasi Liberal Dari 45 Sampai 59 Partai Politik Masyumi Punya Media Dan setiap Partai Politik Punya Media Dan Orang Membayar Untuk Itu Dan di Partai Politik Itu Orang Juga Membayar Subscripture Itu Menunjukkan Bahwa Orang Dulu Lebih Cerdas Dan Bersedia Untuk Mengeluarkan Biaya Untuk Mendapatkan Informasi Dan Pendidikan Lewat Media Itu Nah Gue Tahu Pasti Kenapa Di Partai Politik Kecil Tapi Di Kandidasi Kepala Daerah Atau Bahkan Presiden Ini Masih Bermain Variable Itu Bisa Jadi Tadi Karena Merasa Ada Tirani Minoritas Atau Misalnya Ada Sentimen Tertentu Yang Sebenernya Itu Juga Belum Tentu Benar Misalnya Gini Kalau Kita Ngomong Politik Ident Itu Kuat Seharusnya Presiden Yang Sekarang Bukan Pak Jokowi Tapi Ternyata Kalah Juga Curang Katanya Curang DMK Nggak Terbukti DMK Nya Kan Enggak Menurut Netizen Bukan Menurut Gue Sebagai Konsultan Politik Pada Masa Itu Panggung Panggungnya Kalau Ustaz Jangan Sampai Panggungnya Sekudeta Itu Tadi Makanya Gue Nggak Tahu Pasti Tapi Yang Jelas Di Kepala Orang Indonesia Selalu Bertarung Antara Identitas Keagamaan Kesukuan Kelas Sosial Selalu Bertarung Mana Yang Lebih Kuat Ya Ditentukan Di Pemilu Kalau Penelitiannya Kahin Dulu Disertasinya Eh Bukan Ini Penelitiannya Kahin Eh Pak Bill 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 Disertasinya Bahwa Apa Namanya Partai Politik Itu Adalah Lu Boleh Benci Partai Politik Lu Boleh Benci Nggak Suka Politisi Kita Pun Guapun Juga Banyak Yang Tidak Suka Dengan Kelakuan Politisi Males Lihat Politisi Gitu Tapi Instrumen Partai Politik Itulah Menjadi Salah Satu Motor Pengikat Bangsa Ini Menjadi Indonesia Karena Partai Politik Itu Memang Waktu Ketika The Formation Of State Pembentukan Negara Kita Yang Memang Bekerja Untuk Membangun Kesadaran Nasionalisme Dan Mengikat Bangsa Ini Sebagai Indonesia Karena Arena Bermain Ada Di Dalam Politik Elektoral Dalam Demokrasi Jadi Lu Sebenci Benci Partai Politik Dalam Sejarahnya Partai Politik Sudah Meletakkan Fondasi Nasionalisme Gita Sebenarnya Itu Mengandaikan Partai Politiknya Tidak Hanya Melakukan Kerja Politik Tapi Kerja Pendidikan Video Media Medi Tadi Tidak Pada Printing Kapitalism Ben Anderson Yang Membangun Nasionalisme Indonesia Nah Yang Terjadi Sekarang Pengusaha Media Bikin Partai Politik Ada Ketua Partai Bikin Media Belum Ada Belilah Total Politik Nyelip iklannya Ya gitu Jadi ini jadi kemana-mana Dari filsafat agama tadi Tapi intinya Bahwa belajar Filsafat Itu Tidak serta-merta Membuat orang jauh dari agama Tidak serta-merta bisa jadi malah Lebih religius Kalau kata Pribahasa Kalau gak salah gue Edward Said Orang Barat itu Besar dan hebat Ketika mereka semakin jauh dari agamanya Tapi orang Timur Menjadi pemimpin peradaban Ketika mereka Semakin menghayati agamanya Oh sepakat Siapapun yang ngomong itu sepakat Kalau misalnya tadi kita sadar Dari awal Eropa memang tidak melahirkan agama besar Asia melahirkan banyak agama besar Jadi gue sepakat banget Sama tesis itu Oke Terima kasih Sukron Austad Ini agak bahaya nih diskusi Jadi agak kita banyakin bahasa-bahasa Arabnya Alhamdulillah Kita sudah sampai Ke ujung saat yang Diakhiri Apa Diskusi ini harus diakhiri Majelis Sidang Filsafat 101 Yang berbahagia Kita sampai jumpa di Filsafat 101 Berikutnya bersama Al-Ustadz Al-Kustan Al-Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati